Saudara tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor dinas pekerjaan umum dan tatar uang Provinsi Sulawesi Selatan. Selesai menggeledah selama 6 jam, tim KPK yang berjumlah 6 orang ini keluar dari kantor dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan membawa 3 koper yang diduga berisikan berkas ataupun dokumen. Kantor dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan disegel KPK sejak Sabtu 27 Februari yang lalu. Penggeledahan dilakukan setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan. Kami belum dapat laporan di lapangan. Tentu teman-teman setelah mendapatkan alat bukti, intinya penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti. Baru kemudian setelah mendapatkan yang relevan, kemudian tentu disita, tapi yang tidak relevan tentu kemudian tidak dibawa ke KPK untuk disita. Sepanjang ini kami belum mendapatkan laporan, tapi teman-teman tentu semuanya bergerak untuk mengumpulkan alat bukti. Pasca penahanan yang dilakukan KPK terhadap Nurdin Abdullah pada hari minggu yang lalu hingga kini, Nurdin beserta dua orang tersangka lainnya masih menjalani isolasi dalam rangka mitigasi penyebaran virus corona pada tahanan KPK. Nurdin hingga kini masih belum menjalani pemeriksaan. Namun, jurubicara KPK Alif Fikri menyebut pemeriksaan tetap bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tes rapid antigen. KPK menetapkan tiga orang tersangka, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan Edy Rahmat sebagai tersangka penerima gratifikasi. Serta satu orang kontraktor pemberi swab proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Agung Sucipto. Yang baru dititipkan di rutan cabang KPK tersebut, diantaranya tentu juga dilakukan terhadap tersangka NA dan kawan-kawan. Namun demikian, tentu proses ini tidak mengganggu kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, misalnya terhadap pemeriksaan para tersangka ini, baik sebagai saksi maupun pemeriksaan tersangka. Karena jika memang ada kebutuhan segera untuk dilakukan pemeriksaan, tentu dari pihak rutan KPK juga mengizinkan dengan syarat akan dilakukan tes swab antigen atau tes swab PCR lebih dahulu.